Menteri Dalam Negeri melantik 9 penjabat gubernur untuk 9 provinsi. Hal ini karena masa jabatan ke-9 PJ gubernur tersebut telah habis. Pelantikan itu berdasarkan keputusan Presiden No. 74 P tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat gubernur. Adapun masa jabatan PJ gubernur maksimal 1 tahun. 9 PJ gubernur yang dilantik antara lain, PJ gubernur Jawa Tengah, Komjen Nana Sudjana, PJ gubernur Jawa Barat, BT Macmudin, PJ gubernur Bali, Irjen Sangmade Mahendra Jaya. Lalu, PJ gubernur Sumatera Utara, Mayor Jendral Hasanuddin, PJ gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodya Kalake, PJ gubernur Papua, Ridwan Rumah Sukun. Serta, PJ gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, PJ gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Andap Budi Revianto, dan PJ gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy. Mendagri Tito Karnavian mengatakan, UU Pilkada menyebutkan, adanya Pilkada Serentak pada November 2024 berimplikasi pada masa jabatan yang berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Tito mengatakan, pada tahun 2022 terdapat 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Serta terdapat 173 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023. Sebab itu, pelantikan PJ gubernur hari ini merupakan salah satu pelantikan yang dilakukan karena 9 kepala daerah telah habis masa jabatannya. Tito meminta para PJ gubernur berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Selain itu, Tito meminta para PJ gubernur tetap netral di tengah tahun politik menjelang pemilu 2024. dan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!